Intro Siapa sangka, dinamo sepeda yang sudah rusak bisa dipanfaatkan kembali? Kreativitas ini diciptakan oleh 3 siswa kelas 5 sekolah dasar Sebo Menggalan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mereka menyulap barang bekas itu menjadi charger pengisi daya baterai pada ponsel. Ide membuat charger itu tercetus dari pemikiran Akmal Adyatama, Amin Sembodo, dan Ananda Kwi Kurniawan. Berawal dari kegemaran mereka bersepeda, kemudian melihat dinamo pada sepeda dan lampu yang bisa menyala karena dinamo tersebut. Saat itu, muncul pemikiran untuk mencoba menggunakan dinamo itu untuk mengisi daya baterai pada ponsel. Meski percobaan awal selalu gagal dan mengalami kesulitan, akhirnya usaha mereka untuk menciptakan alat charger ponsel dari dinamo bekas pun berhasil. Daya dinamo yang diputar menggunakan ban sepeda diteruskan menggunakan kabel sepanjang 1 meter menuju stabilisator daya yang juga dirakit sendiri. Stabilisator ini berfungsi untuk mengubah arus AC dari dinamo menjadi arus DC yang siap digunakan untuk mengisi baterai pada ponsel. Ketiga siswa SD itu tergolong siswa yang cerdas dan berprestasi. Dari puluhan siswa yang lain, hingga kini hanya tinggal mereka yang masih aktif dan senang berinovasi dalam bidang elektronik. Bahkan, keseharian mereka di rumah sering mengetakatik barang elektronik milik orang tua mereka untuk bereksperimen. Ide awal pembuatan charger dari dinamo ini, bagaimana ini ceritanya? Kebetulan, kami berdua itu sukakan sepeda-sepedaan. Dan pada suatu hari, kami melihat di koda depan ada alat yang bisa menyalakan lampu. Ternyata alat itu adalah dinamo. Dan yang bertiga berpikiran bagaimana jika charger itu bisa dinyalakan dengan dinamo. Terus bikinnya tadi pakai dinamo bekas atau gimana? Bekas. Ada kesulitan nggak bikinnya? Kemudian kesulitan sih awalnya ada, tapi selanjutnya tidak ada. Yang ngajarin siapa itu awalnya kok bisa kayak gitu? Awalnya sih pemukulannya kami mengajari Pak Ariyadi. Guru elektronik berarti ya? Iya, guru elektronik. Tama komitas sekolah. Kalau apa namanya, bahan-bahannya apa aja sih? Kinamo, USB kontra, IC, Dioda, LCO, kapelnya, kapel USB, terus kapel charger, HP. Estakolikernya apa ini? Pengolahan limbah menjadi bahan-bahannya bermanfaat. Elektronik berarti? Elektronika, ada elektronika, ada non-elektronika juga. Tapi kami mengutamakan yang elektronika. Kebetulan di SDC Pemenggalan kan sudah ada ekstra kulikuler yang mendukung SDC Pemenggalan ini menjadi adiliyata tingkat nasional. Sudah tercapai adiliyata tingkat nasional dan ini menuju adiliyata mandiri. Nah, anak-anak bertiga ini di lingkungan SDC Pemenggalan semuanya, itu daftar biasa. Kalau melihat sampah, ya, katakanlah melihat sampah, itu langsung dibungut ke tempat sampah. Kadang ada bang sampah juga, Pak, di sini. Nah, ini kan kami berdua ya, sama Pak Sugeng sebetulnya. Itu mengajari ekstra kulikuler itu tiap hari Sabtu jam 3 sore. Terus ini pasannya gimana, Pak? Punya apa namanya, murid yang berprestasi? Ya, senang sekali, Pak. Senang, nggak nyangka juga, nggak nyangka dalam arti, ini kan teknologi yang bisa dikenalkan di SD, ya, pemikiran SD. Kita senang sekali, mungkin kami bermimpi, Pak. Suatu saat, mereka mimpi bisa menciptakan sesuatu yang lebih bergula untuk orang banyak. Nah, ini kan hanya sampel saja, sampel saja. Kalau itu diproduksi, nanti juga bisa digunakan untuk orang banyak. Kebetulan mereka, kami juga selalu bersepeda, ya, Pak, ya. Selalu bersepeda, keluar kota. Kami memang nggak bawa powerbank waktu itu. Jadi, ini, Nek, jika di Dynamo, ternyata bisa seperti itu. Rencana ke depan, Pak? Rencana ke depan, kami masih ada inovasi lagi, Pak. Ada inovasi lagi dari limbah elektronika, kita memanfaatkan lagi yang lebih spektakuler. Bagi para siswa sekolah lain yang ingin belajar membuat alat charger tersebut, pihak sekolah mempersilahkan untuk datang dan belajar bersama. Diharapkan, ke depannya, inovasi lain juga mampu diciptakan kembali oleh anak-anak didik di SD ini, meskipun hanya menggunakan barang bekas yang tidak terpakai. Demikian, Eks Santoro, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!